Baik kita akan melanjutkan teorema atau aturan L-Hospital Kali ini adalah untuk aturan L-Hospital yang kedua Jika sebelumnya di aturan L-Hospital pertama Yang kita bahas adalah berbentuk 0 per 0 Nah disini yang akan dibahas adalah berbentuk pertahinga Jadi pertahinga Bunyi teorema itu diberikan A dan B yaitu A kurang dari B Dimana A nya lebih dari atau sama dengan minus tahinga Dan B nya kurang dari atau sama dengan tahinga Kemudian diberikan juga fungsi F dan G Terdiferensial pada interval buka AB Sehingga G aksen X nya tidak 0 Untuk semua X anggota interval buka AB Serta diketahui juga Inilah yang dimaksud tadi yang bentuk pertahinga Diketahui juga bahwa limit X menuju A dari arah kanannya Atau limit X menuju A positif G X sama dengan Boleh positif tahinga boleh minus tahinga Jadi ini dua sebenarnya Boleh positif tahinga boleh Negatif tahinga Namun disini yang akan kita kerjakan nanti khusus untuk yang positifnya Untuk negatifnya Bukti negatifnya itu analog atau seharusnya sama saja Kita mulai dulu dengan melihat apa yang diketahui Berarti kalau kita lihat dari teorema nya Diketahui bahwa Minus tahinga ini Kurang dari sama dengan A Kurang dari B Kurang dari sama dengan Tahinga Kemudian Diketahui juga bahwa FG ini Fungsi Terdiferensial Pada AB Dengan G aksen X nya itu Tidak 0 Untuk setiap X anggota Interval buka AB Dan yang terakhir Juga diketahui bahwa Limit Limit Mungkin disini saja ya Limit X menuju A Positif G X Ya kita tulis yang dikerjakan saja Positif tahinga Untuk kasus negatifnya bisa dicoba dengan metode yang Relatif sama Dari sini mirip dengan apa yang dilakukan pada teorema hospital pertama Kita gunakan dulu teorema kauci Dengan terlebih dahulu memulai dengan menggunakan teorema roll Jadi pertama digunakan teorema roll Kemudian dilanjutkan dengan Kauci Seperti itu metodenya Berarti yang pertama yang bisa kita lakukan adalah Kita lihat bahwa Diperhatikan Ini gunakan Yang mirip di L hospital pertama Bahwa Jika kita punya A kurang dari Alpha kurang dari beta Kurang dari B Maka Dengan roll Dengan teorema roll Itu terpenuhi semua Kekontinuan dan terdiferensial mungkin ya Kalau saya tidak terlalu ingat sih Yang roll Intinya dia memenuhi syarat Ya sepertinya itu Terdiferensial dan turunan Nah Kalau dia mencapai Eh mencapai Terakhirnya nanti itu Ada Sesuatu di antara Alpha dan beta Sehingga turunannya harus 0 Namun disini kan yang diketahui Justru tidak ada sesuatu di antara A dan B yang 0 Berarti tidak ada juga sesuatu Antara alpha dan beta yang 0 Berarti diambil Converse nya Akibatnya apa Akibatnya Kalau awalnya diketahui Yang di roll itu G G A Harus G alpha harus sama dengan G beta Berarti ini Converse nya menjadi G alpha Tidak boleh sama dengan G beta Itu yang diperoleh Kemudian Selanjutnya Dengan teorema Nilai rata-rata Versi Kauci Itu akan diperoleh bahwa Terdapat U elemen Alpha Koma beta Sehingga Berlaku bahwa F beta dikurang F alpha Per G beta Kurang G alpha Bisa dilihat bahwa Syarat-syarat yang diinginkan Di teorema Nilai rata-rata Kauci Itu terpunuhi semua Di teorema nilai rata-rata Kauci kan Men syaratkan F dan G nya Kontinu pada Selang AB Selang tutup AB Berarti disini Harusnya F dan G nya Kontinu pada selang tutup Alpha beta Namun kita tahu F dan G nya Pasti terdiferensial Pada selang AB Terdiferensial Maka kontinu jelas Seperti itu Di alfa beta Pasti terkontinu Yang kedua yang diminta Adalah terdiferensial Pada interval terbuka Alfa beta Si G nya Si F dan G nya Dan ini saya kira jelas juga Karena dia bahkan Terdiferensial Di yang lebih luas Yaitu interval AB Makanya apapun Alfa beta nya Selama terletak Antara A dan B Selalu terpenuhi ini Nah jadi ada U elemen Interval buka Alfa B Sehingga Ini sama dengan F aksen U Per G aksen U Nah Kita kasih nama dulu Ketaksamaan ini Karena nantinya Ini yang sering Atau mungkin ini yang Akan kita banyak gunakan Kita namakan ini Bentuk Seperti di buku saja Supaya Tidak terlalu Berbeda Ini namakan Bentuk 2 Seperti itu Nah Dengan ini Kita nanti Membuktikan A dan B Dengan ini Kita sudah bisa mulai Membuktikan bagian A nya Bagian A Kita coba lihat Bagian A Disini Kita menggunakan Bukti langsung Sesuai dengan Apa yang ada di buku Berarti pertama Kita tahu Bahwa dari bentuk ini Bentuknya implikasi Ini bagian P nya Ini bagian Key nya Berarti ini bagian P nya P Key Berarti berbentuk Jika P maka key Sehingga untuk Membuktikannya secara langsung Dimisalkan P nya benar Maka Pertama Misal Limit X menuju A positif Itu Dari F Aksen X Per G Aksen X Itu sama dengan L Dimana L nya disini Bilangan real Bilangan real Seperti itu Kemudian setelah itu Sudah bisa kita lanjutkan Untuk yang Buktinya Namun untuk mempermudah Kita ambil Atau kita kerjakan Untuk L yang positif Tanpa mengurangi Keumuman Kita kerjakan Yang L nya Positif Kita asumsikan Seperti itu Untuk L sama dengan 0 Dan L nya negatif Itu boleh Dicoba sama caranya Nah Setelah kita punya ini Kita lihat Apa yang diketahui Di awal Karena kita akan gunakan Nanti Yang diketahui Di awal Itu bahwa Ini Maksudnya Yang ini Kita kan punya ini Itu yang diketahui Di awal Berarti kita bisa bilang Bahwa Karena Limit X menuju A positif GX ini Sama dengan Tak hingga Kita kan Mengkerjakan yang tak hingga Maka Maka Menurut Definisi Limit kanan Di versi Limit tak hingga Itu pasti Terdapat Suatu P Elemen A Koma B Sehingga Jika X nya Antara A Dengan P Maka Kita Berlaku Bahwa GX yang demikian Itu selalu Lebih dari 0 Bagaimana Melihatnya Di definisi Limit tak hingga Itu Kalau boleh Kita tuliskan Itu kan Seperti ini Modelnya Limit X A Positif GX Sama dengan Tak hingga Jika Dan hanya Jika Untuk Setiap Alpha Bilangan Real Terdapat Delta Besar 0 Sehingga Jika 0 Kurang dari X Kurang Delta Kurang dari X Kurang dari A A X kurang dari A Kurang dari Delta Maka Berlaku Bahwa GX Ini Lebih besar Dari Alpha Nah Caranya Untuk Soal Yang kita Kerjakan Ini Atau Untuk Teorema Yang kita Kerjakan Pilih Alpha 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 Ambil 0 Boleh Kan Dia Bilangan Real Kemudian Ini Ada P Ini Kenapa Bisa Demikian Caranya Bagaimana Bentuk Ini Yang kita Perhatikan Ini Boleh Ditulis 0 Kurang Maaf A Kurang dari X Kurang dari A Tambah Delta Nah A Tambah Delta Inilah Yang kita Asumsikan Sebagai P Makanya Mirip Ini A Kurang dari X Kurang dari A Tambah Delta A Tambah Delta Itu adalah P Makanya Boleh Ditulis Begitu Kenapa Ditulis Seperti Ini Karena Kedepannya Nanti Lebih Mudah Digunakan Untuk Memuktikan Teorema Ini Kurang Lebih Seperti Itu Kenapa Definisinya Bisa Menghasilkan Bentuk Yang Terakhir Ini Tadi Nah Kita Lanjutkan Buktinya Jadi Ini Hanya Memunculkan Bagaimana Cara Menggunakan Definisinya Selanjutnya Setelah Itu Kita Manfaatkan Yang Limit F Per G A Karena Limit X Menuju A Plus A Positif F Aksen X Per G Aksen X Itu Sama Dengan Suatu L Yang Positif Maka Kita Bisa Katakan Dari Sini Gunakan Lagi Definisian Tadi Yang Merah Tadi Yang Kita Jelaskan Tapi Ini Versi L Jadi Mungkin Disini Bukan G X Lebih Dari Alpha Tapi Dia Pake Epsilon Kemudian G X Versi Ini Limit Hing Tadi Merah Ini Limit Kanan Juga Ininya Saja Yang Sama Bagian Ininya Sama Namun Kita Buat Dalam Versi Yang Serupa Ininya Nanti Interval Juga Atau Diambil Satu Elemen Saja Berarti Terdapat Kita 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 Namakan C C C Elemen A B Tentu C yang Kita Ambil Ini Boleh Kita Katakan Kita Mau Ambil Yang C Kurang Dari B Kenapa Setelah Setelah Positif Tadi Untuk Versi Delta C Ini Tidak Bicara Positif Karena C Itu Artinya A Tambah Delta Sehingga Jika 0 0 Jika A Jika A nya Kurang Dari X Kurang Dari C Maka Ini L Kurang Mungkin Saya tuliskan Dulu Yang Ininya Aslinya Maka F Aksen X Per G Aksen X Ini Kurang L Kurang Dari Epsilon Itu Tapi Ya Bisa Kurang Dari Epsilon Selanjutnya Nanti kita Bawa ke Epsilon Per 2 nya Supaya Lebih Umum Sebenarnya Nanti Epsilon Per 2 Atau Epsilon Per 3 Dan Seterusnya Yang Boleh Dipakai Tapi Kita Tulis Begini Saja Dulu Ini Kurang Dari Epsilon Ini Sama Saja Artinya Atau Bagian Ininya Bagian Ininya Boleh kita Tulis Saya Buat Yang Serupa Dengan Ini Disini Ini Boleh kita Tulis Menjadi F Aksen X Per G Aksen X Kurang Dari L Tambah Epsilon Lebih Dari Lebih Dari L Kurang Epsilon Ini Atau Sini Atau Setelah Kita Proli Bentuk Ini Selanjutnya Informasi Yang Digunakan Adalah Tadi Ini Kita Punya C Kurang Dari P Ya Ini Kita Kumpulkan Dulu Semuanya Dibutuhkan Ini Agak Ribet Karena Idenya Memang Agak Ribet Juga Karena C Kurang Dari P C Yang Tadi Diperoleh Berarti C Ini Lebih Dari A Maka Menurut Yang Tadi Kita Kasih Nama Mungkin Ini Bintang Satu Maka Menurut Bintang Satu Diperoleh Bahwa GC Haruslah Positif Seperti Itu Akibat 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 Kita Punya Limit X Menuju A Positif Dari GC Per GX Itu Sama Dengan 0 Kenapa Sebab Limit X Menuju A Positif Itu Kan Dari GX Itu Kan Sama Dengan Tahingga Berarti GC Itu Positif Berarti Bilangan Positif Dibagi Dengan Suatu Yang Menuju Tahingga Maka Limit Pasti Menuju 0 Saya Kira Itu Cukup Jelas Selanjutnya Kita Bisa Peroleh Dengan Menggunakan Konsep Limit Kanan Yang L Nya 0 Sekarang Kita Lagi Bisa Peroleh Terdapat Ki Terdapat Lagi Ki Elemen A B Ki Ini Harus Terpenuhi Juga Di P Nanti Ki Ini Harus Terpenuhi Juga Di P Nya Atau Bahkan Kalau Ya Harus Terpenuhi Di P Nya Makanya Kita Ambil Dengan Kuinya Ini Kurang Dari Sama Dengan P Sehingga Jika 0 Kurang Dari X Kurang Dari Ki Maka Berlaku 0 Kurang Dari GC Per GX Kurang Dari 1 Mungkin Lebih Aman Kalau Dia Kurang Dari C Juga Ya Mungkin Ya Diambil Yang Kurang Dari C Mungkin Lebih Aman Nanti Kita Ganti Kalau Memang Tidak Aman Itu Yang Saya Maksud Itu Yang Bagian Ininya Nanti Kita Berbagi Jika Memang Tidak Aman Ini Kurang Dari 1 Selanjutnya Maka Kita Peroleh Bahwa Untuk Setiap X Anggota A Koma Ki Itu Berlaku GX Kurang GC Per GX Itu Sama Dengan 1 Kurang GC Per GX Ini Tentu Lebih Dari Nol Nah Sekarang Kita Kenakan Yang Dua Tadi Yang Ini Yang Bagian Ini Dua Yang Ini Kita Pakai Itu Sekarang Karena Dari Situ Nanti Muncul Bentuk Yang Diinginkan Jadi Kita Menggunakan Dengan Definisi Sebenarnya Jadi Mau Ditunjukkan Bahwa Mana Tadi Bahwa Limit Ini Yang Q Ini Yang Disini Limitnya Bagian Sini Itu Limitnya Nanti Sama Dengan L Dengan Menggunakan Definisi Definisinya Mirip Nanti Yang Ini Tadi Yang Di Bawah Sini Yang Terpakai Tapi Ini Versi F Aksen Mirip Modelnya Nanti Tapi Ganti Saja F Sanya Dengan F Per G Nanti Kalau Diproleh Bentuk Seperti Ini Berarti Limitnya Demikian Karena Ini Definisi Jadi Ini Sebenarnya Targetnya Seperti Ini Targetnya Yang Disini Dua Baris Ini Itu Target Kita Sebenarnya Kita Lanjutkan Kemudian Setelah Perlu Ini Kita Kerjakan Selanjutnya Kita Perhatikan Atau Kerjakan Bagaimana Kondisi Alpha Dan Beta Alpha Dan Beta Khususnya Ketika Ketika Kita Mengambil Beta Sama Dengan C Selanjutnya Menurut Menurut Dua Dua Yang Tadi Jika A Kurang Dari Alpha Kurang Dari Beta Kurang Dari Sama Dengan C Ini Tadi Kurang Dari B Maka Boleh Kita Potong Maka Maksudnya Begini Tadi Ini Terpenuhi Misalnya A Disini B Disini Terpenuhi Untuk Sama Alpha Beta Disini Nah Kita Batasi C Tadi Kan Pasti Disini Di Kirinya B Maka C Ini Boleh Dianggap Sebagai Salah Satu Beta Itu Maksudnya Makanya Kita Batasi Disini Supaya Mudah Dibawa Jadi Kerja Untuk Sifat Sifat Sebelumnya Selanjutnya Apa Yang Diproduksi Selanjutnya Maka Pasti Ada Pasti Ada U Maka Selalu Ada U Elemen 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 Dari A Komah Beta Sehingga F Beta Kurang F Alpha Ini Alpha Per G Beta Kurang G Alpha Sama dengan F Aksen U Per G Aksen U Apa Akibatnya Sehingga Secara Khusus Secara Khusus Jika Diambil Beta Sama dengan C Maka Diperoleh Terdapat U Elemen Alpha Komah Beta Dalam hal Ini C Sehingga F Beta Kurang F Beta Ambil C F C Kurang F Alpha Per GC Kurang G Alpha Itu Sama dengan F Aksen U Per G Aksen U Seperti Itu Kemudian Ini Kalau kita Lihat U U Ini Terletak Antara Alpha Dan Beta Sedangkan Beta Itu Sama Dengan C Kita Bisa Manfaatkan Yang Tadi Ini Yang Menggunakan Definisi Ini Ini Kan Kalau Dilihat Ini Bisa Dipakai Saya Kasih Tanda Misalnya Dia Adalah Bintang 2 Ini Bintang 2 Disini Dikatakan Kalau X Terletak Antara A Dan C Selalu F Aksen X Per G Aksen X Terletak Antara L Kurang Epsilon Dan L Tanpa Epsilon Maka Kalau Begitu Diperoleh Ini Dengan Bintang 2 Akibatnya Dengan Bintang 2 Tadi Maka Kita Bisa Katakan F Aksen U Ini Kan Selalu Terletak Antara Alpha 6 Beta Kita Bisa Katakan FC Per F Alpha Per F Alpha Per GC Kurang G Alpha Ini Terletak Antara L Kurang Tambah Epsilon Dengan L Kurang Epsilon Seperti Itu Menurut Tadi Yang Diketahui Di Awal Yang Ini Bagian Ini Kelihatan Seperti Itu Setelah Diketahui Yang Itu Hasil Ini Kita Tandai Dulu Ini Berlakunya Untuk Setiap Alpha Yang Bagaimana Ini Berlaku Untuk Setiap Alpha Yang Terletak Antara A Dengan C Seperti Itu Ini Pasti Berlaku Untuk Semua Yang Terletak Antara A Dengan C Selanjutnya Dari Sini Kita Bisa Mengalihkan Jadi Ini Ini Bisa Dikalihkan Dengan Apa Ya Sebentar Baik Selanjutnya Kita Ingin Menggunakan Yang Tadi Itu Yang Satu Kurang GC Per GX Kita Ingin Gunakan Itu GC Per GX Tapi GX Nanti Alpha Berarti Misalkan Selanjutnya Kita Misalkan Misalnya Ada Apa Ya Bagus Namanya Mungkin C Bintang Ini Minimum Antara C Dengan Ki Supaya Bisa Berlaku Maksudnya Disini Supaya Ini Bisa Digunakan Dan Tetap Ini Juga Bisa Digunakan Karena Kita Mau Kali Maka Kasih Nama Ini 3 Misalnya Ini 4 Maka Dengan 3 Dan 4 Diperoleh Bahwa Untuk Setiap Alpha Elemen A C C Berlaku Bahwa Berlaku Bahwa Kita Kalikan Semua Kali Semua Dengan 1 Kurang GC Berarti Seperti Ini L Kurang Epsilon Dikali 1 Kurang GC Per G Alpha Kurang Dari Ini FC Kurang F Alpha Per GC Kurang G Alpha Kali Juga Dengan 1 Kurang GC Per G Alpha Tapi Kita Langsung Ambil Model Yang Awalnya Yaitu G Alpha Per G Alpha Ini G Alpha Yang Di Atas Dikurang GC Seperti Ini Ini Kan Sama Artinya Sepertinya Terlalu Jauh Kita Perbaiki Dulu Karena Agak Sempit Ini Jadinya GC Per G Alpha Kurang Dari FC Kurang F Alpha Per GC Kurang G Alpha Kurang Dari L Tambah Epsilon Belum Ada Dikali Dengan G Alpha Kurang GC Per G Alpha Kurang Dari L Tambah Epsilon Dikali 1 Kurang GC Per G Alpha Seperti Itu Nah Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Si 4 Dengan Si 3 Kenapa Karena C Bintanya Itu Minimum Antara C Dengan Ki Kita Jabarkan Ini Selesaikan Ini Kebawah Nanti Setelah Dijabarkan Yang Tengah Nya Itu Kalau Dikerjakan Yang Bagian Tengah Nya Akan Menjadi Begini Diperoleh L Kurang Epsilon 1 1 1 1 1 GC Per G Alpha Kurang Dari Yang Tengahnya Ini Bisa Dilihat Ini Yang Ini Dengan Ini Minus 1 Sehingga Kalau itu Minus 1 Berarti Sama Saja Dengan F Alpha Per G Alpha Seperti Itu Kurangi FC Per G Alpha Kurang Dari L Tambah Epsilon Kali 1 Kurang GC G Alpha Ini Kan Nilainya Lebih dari 0 Ya Nilainya Lebih dari 0 Tetapi Karena GC Per Per G Alpha Itu Terletak Antara 0 Dan 1 Tadi Ini 0 Dengan 1 Maka Pasti 1 Kurang Ini Di bawah 1 Makanya Kita Bisa Langsung Begini Maksudnya Kalau Kita Mau Jebarkan Yang Ini Sebentar Yang Ini Pasti Kurang Dari 1 Makanya L Tambah Epsilon Dikali Dengan Sesuatu Yang Kurang Dari 1 Berarti Hasilnya Kan Kurang Dari L Tambah Epsilon Makanya Boleh Sampai Disini Nah Selanjutnya Kita Bisa Tinggal Melihat Ini Sudah Hampir Mirip Hampir Mirip Dengan Yang Diinginkan Sisa Bermasalah Di Adanya Ini Adanya FC Per G Alpha Yang Bagaimana Cara Menghilangkan Ini Itu Yang Kita Ingin Hilangkan Nah Itu Sekarang Yang Mulai Akan Kita Cari Idenya Bagaimana Supaya Dia Bisa Menghilang Disitu Atau Tidak Ada Lagi Bentuk Ini Berarti Yang Butuh Dihilangkan Ini Sama Yang Ini Ya Bagaimana Idenya Nah Idenya Kita Perhatikan G Alpha Semua Penyebutnya GC Semua Pembilannya Berarti Bisa Digunakan Limit Hingga Lagi Bisa Digunakan Limit Hingga Ingat Karena Limit Alpha Menuju A Positif Dari GC Per G Alpha Itu Sama Dengan Limit Alpha Ke A Positif FC Per G Alpha Sama Dengan 0 Dengan Mengingat Bahwa GC Itu Positif A Maka Dengan Memilih Delta Delta Sama Dengan Delta Ini Nanti Kegunaannya Untuk Menghilangkan Ininya Untuk Menghilangkan Semua Ini Ininya Bagian Ini Sama Bagian Ininya Juga Mungkin Ya Ini Nanti Berpengaruk Kesitu Semua Nah Kita Nanti Kelihatan Pada Saat Dilakukan Delta Sama Dengan Minimum Antara Setengah Dengan Disini Epsilon Kalau Memang Nanti Kita Butuh Epsilon Per Tiga Per Dua Nanti Diubah Kemudian Epsilon Per Ini Ide Ada Di Buku Pemilihan Ini Epsilon Per Mutlak L Tambah 1 Seperti Ini Diperoleh Diperoleh Terdapat Suatu D Elemen Ini Gunakan Lagi Sepih Elemen Yang Paling Kecil Berarti A Koma C Bintang Ya Sehingga Jika Jika X nya Terletak Antara A Dengan D Maka Berlaku Dua hal Ini yang Diperoleh Atau Mungkin Saya bisa Tulis Disini Saja Sehingga Jika X nya Terletak Antara A Dengan D Maka Berlaku Dua hal Karena Kita Mau Lihat GC Per G Alfa Dengan FC Per G Alfa 0 Mungkin Kita Pake Alfa Ya Bagusnya Karena Sekarang Sudah Berubah Ke Alfa Ini Alfa Saja 0 Kurang Dari GC Per G Alfa Kurang Dari Delta Jadi Delta Ini Yang Menjadi Epsilon Sebarangnya Untuk 1 Epsilon Besar 0 Kan Begitu Definisinya Ini Epsilon Kemudian Ini kan Kurang Dari Sama Dengan Seper 2 Kan Dan Yang Kedua Juga Diperoleh Mutlak FC Per G Alfa Per G Alfa Kemudian Ini Kurang Dari Kurang Dari Delta Juga Dengan Kata Lain Atau Bisa Ditulis Ini Khusus Yang Ini Yang Satu Boleh Ditulis Langsung FC Per G Alfa Kurang Dari Delta Lebih Dari Minus Delta Bisa Bisa Seperti Itu Karena Ini Nanti Digunakan Yang Kanan Akibatnya Mungkin Bisa Kita Pindahkan Akibatnya Nanti Untuk Setiap Alfa Elemen Kita Kerjakan Saja Yang A D Karena Ini Tadi Yang D Yang Paling Kecil Mana Tadi Disini Jadi Inilah Nanti Yang Menjadi Definisi Limit Berlaku Bahwa Kita Tuliskan Kembali Yang Tadi Yang Mana Yang Kita Kasih Nama Mungkin Ini Kita Kasih Nama Ini Lima Supaya Mudah Ini Kasih Lima Jadi Ini Lima Yang Lagi Yang Kita Proses Ini Kasih Nama Lima Lima Menjadi Akibatnya Lima Dari Lima Akibatnya Dari Lima Diperoleh Untuk Setiap Alpha Elemen A D Jadi Kita Batasi Ke A D Saja Itu Berlaku Ini Satu Kurang L Kurang Epsilon L Kurang Epsilon Satu Kurang GC Per G Alpha Ini Berubah Menjadi Tambah Mana Tadi Tambah FC Per G Alpha Ya Dia Menjadi Tambah FC Per G Alpha FC Per G Alpha Kurang Dari Ini Tadi F Alpha Per G Alpha Kurang Dari Ini L Tambah Epsilon Kemudian Ditambah FC Per G Alpha Seperti Itu Nah Kita Lihat Disini Berimplikasi Kalau kita Lihat Ini Yang Merah Biasanya Ditulis Kalau kita Ingat Bahwa Tadi Tadi Tadinya GC Seperti Ini GC G G Alpha Itu Kan Terletak Antara Nol Dengan Delta Kan Maka Dari Sini Kita Punya 1 Kurang GC Per G Alpha Ini Nilainya Pasti Lebih Besar Dari 1 Kurang Delta Saya Kira Itu Cukup Jelas Karena Deltanya Lebih Besar Karena Ini Nanti Kita Peroleh Ini Nanti Kita Peroleh Yang Ini Bisa Diganti Dengan Itu Kemudian Mungkin Saya Lengkapi Juga Sekalian FC Per G Alpha Nah Untuk FC Per Alpha Kita Tulis Juga Kita Kan Punya Tadi FC Per G Alpha Seperti Ini Tadi Kurang Dari Delta Lebih Dari Minus Delta Berarti Kalau Demikian Kita Juga Punya Bahwa FC Per G Alpha Ini Lebih Dari Minus Delta Apalagi Yang Dibutuhkan Kira-kira Berdasarkan Di Buku Mungkin Itu Sudah Sudah Cukup Sepertinya Nanti Diranjut Jika Ada Kebutuhan Kita Sederhanakan Dulu Sehingga Dengan Kedua Ini Yang Terakhir Tadi Menjadi Jadi Ini Biasanya Tidak Ditulis Tapi Ini Alasannya Kenapa Baris Kedua Ini Atau Baris Lanjut Ditulis Tentu Ini Tetap Berlaku Hanya Untuk Ini Untuk Setiap Alpha Elemen AD Ini Menjadi F Alpha Per G Alpha F Alpha Per G Alpha Kurang Dari L Tambah Epsilon L Tambah Epsilon FC Per G Alpha Tadi Kurang Dari Delta Delta Lupa Tadi Tulis Di sebelah Sini Berarti Kurang Dari Ini Kurang Dari Berarti Kita Bisa Bilang Yang Ininya Kurang Dari Delta Maka Ini Kurang Dari Delta Berarti Tambah Delta Nah Yang Di Kanannya Ini Juga Lebih Dari Minus Delta Berarti Bisa Ditulis Minus Delta Karena FC Tambah Alpha Lebih Minus Delta Kemudian Yang Ininya Tadi Gunakan Yang Ini 1 Kurang Delta Berarti 1 Kurang Delta Dikali L Kurang Epsilon Nah Yang Repot Sekarang Adalah Sisa Yang Kirinya Ini Kita Tuliskan Yang Kirinya Nah Ini Saya Tuliskan Penjabaran Dari Yang Ros Kirinya Ini Dijabarkan L Kurang Epsilon Dikali 1 Kurang Delta Dikurangi Delta Sama Dengan L Kurang Epsilon Dikurangi Delta L Ditambah Epsilon Delta Kurang Delta Nah Karena Ini Nilainya Pasti Lebih Dari 0 Maka Ini Pasti Lebih Besar Daripada Ketika Dia Dihilangkan Makanya Dapat Yang Ini Kemudian Ini Delta Dikali L Tambah 1 Nah Ini Ingat Deltanya Tadi Pemisalan Deltanya Makanya Tadi Saya Bilang Disini Digunakan Pemisalan Deltanya Tadi Itu Mana Pemisalan Deltanya Tadi Adalah Minimum Tadi Mana Tadi Minimum Ini Dia Itu Kurang Dari Epsilon Per Mutlak L Tambah 1 Epsilon Per Mutlak L Tambah 1 Berarti Ini Nanti Kalau Minusnya Berarti Lebih Dari Lebih Dari L Kurang Epsilon Kurang Delta Deltanya Dikanti Dengan Itu Tadi Epsilon Per Mutlak L Tambah 1 Ini Kan Sama Saja Dengan Mutlak L Tambah 1 Juga Karena L Positif Dari Sini Ini Nanti Akan Menjadi Sama Dengan L Kurang Epsilon Kurang Epsilon Karena Ini Dengan Ini Satu Ya Dari Hasil Ini Maka Yang Terakhir Tadi Makanya Diperoleh L Kurang Epsilon Dan Ini Seterusnya Itu Lebih Besar Daripada L Kurang Epsilon Kurang Epsilon Atau Langsung Saja 2 Epsilon Kurang Dari F Alpha Per G Alpha Kurang Dari L Tambah Epsilon Nah Ingat Tadi Deltanya Deltanya Minimum Dari Sepert 2 Dan Epsilon Juga Berarti Dia Kurang Dari Sama Dengan Epsilon Ini Menjadi Kurang Dari Sama Dengan Tambah Epsilon Karena Delta Ini Delta Yang Ini Kurang Dari Epsilon Nah Selan Selanjutnya Berarti Kita Sudah Punya Bentuk Seperti Ini Bentar Ini Sudah Bisa Ditulis L Tambah 2 Epsilon Nah Disini Saya Bilang Bahwa Ternyata Kita Butuh Epsilon Yang Lebih Kecil Karena Kalau Disini Aslinya 2 Epsilon Nanti Mutlak Menjadi Kurang Dari Epsilon Kita Menginginkan Kurang Dari Epsilon Makanya Kita Ubah Semua Tadi Menjadi Epsilon Pertiga Supaya Aman Jadi Semua Yang Ada Epsilon Tadi Mulai Dari Awal Kita Ganti Semua Epsilon Pertiga Dan Itu Tidak Ada Pelanggaran Artinya Boleh Dilakukan Ini Menjadi Epsilon Pertiga Ini Juga Epsilon Pertiga Ini Berarti Juga Epsilon Pertiga Mana Lagi Kalau Ada Yang Kelupaan Di Isi Saja Epsilon Pertiga Mana Lagi Yang Ada Epsilon Ini Epsilon Pertiga Ini Epsilon Pertiga Berarti Minimumnya Juga Begitu Epsilon Pertiga Ini Juga Epsilon Pertiga Pertiga Disini Epsilon Pertiga Disini Epsilon Pertiga Berarti Disini Sama Epsilon Pertiga Ini Epsilon Pertiga Semuanya Dikasih Epsilon Pertiga Supaya Nanti Disini Yang Kita Punya Adalah Disini Epsilon Pertiga Epsilon Pertiga Epsilon per 3 juga, ini epsilon per 3 nah mana lagi, berarti ini nanti jadinya begini seperti itu kalau sudah demikian, yang ini tadi dicerit-cerit semua tadi, itu per 3 semua juga jadinya ini pasti begini semua dan itu tidak ada masalah jadinya nanti ini diperoleh minus 2 epsilon per 3 kan nilainya pasti lebih besar daripada minus 1 epsilon ya, berarti ini bisa ditulis L kurang epsilon kurang dari F alfa per G alfa kurang dari sama dengan L tambah epsilon nah, ini berlakunya untuk setiap ini tadi jadi apa kesimpulannya jadi tadi saat diambil epsilon sembarang besar 0 sudah ya oh, dilupakan dilupa itu yang kelupaan dimana mulai muncul epsilon-nya maka harus ambil sebarang epsilon disitu dimana diambil sebarang epsilon besar 0 kelupaan disini mulai berarti diambil sebarang epsilon besar 0 baru ini karena limit itu dan seterusnya baru itu muncul disitu ambil sebarang epsilon besar 0 karena definisinya kan begitu nah, kita sederhanakan definisinya karena epsilon besar 0 diambil sebarang yang tadi baru-baru ditulis sebarang sehingga terdapat D elemen A, B seperti di atas dalam hal ini tadi itu yang diambil adalah yang ini D elemen A, C bintang ya ini tadi kan tapi tidak ada masalah sama saja karena C bintang itu masih dibawanya B diperoleh itu sehingga jika alphanya terletak antara A dengan D maka berlaku tulis ini yang ini tadi diperoleh fx per fx f alpha sebentar f alpha per g alpha kurang l kurang dari epsilon maka diperoleh bahwa limit x menuju atau alpha menuju A positif dari f alpha per g alpha itu sama dengan l terbukti seperti itu caranya baik sudah terbukti tapi untuk kasus ketika lnya sama dengan 0 atau lnya kurang dari 0 silahkan dicoba caranya harusnya mirip demikian halnya juga untuk teorema ketika ini negatif tahinga ini kan tadi yang dicoba adalah positif tahinga sama halnya untuk bagian B silahkan dikerjakan saya kira ini lebih sederhana dibandingkan bagian A coba dituliskan dan sama ini cukup dibuktikan satu saja sebenarnya ketika lnya sama dengan tahinga atau lnya sama dengan minus tahinga karena mereka itu serupa saya kira cukup untuk teorema L hospital kedua ini ya saya lupa tadi yang bagian B nya idenya juga mirip-mirip yang ada di bagian A ini mirip-mirip idenya yang digunakan saya kira cukup selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati